Kalau kalian sadar gak, kalau industri animasi di Indonesia itu sangat susah maju Dimana tentu kita gak perlu jauh-jauh aja Dibanding negara tetangga saja, secara industri kita emang udah kalah jauh Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini Kepada kalian semua yang sedang sebantu support dukung AS Juga channel ini, jutaan terima kasih AS ucapkan Kepada kalian yang masih belum gabung atau masih belum lagi bersama untuk jadi geng di channel ini Ayolah, tekan butang subscribe Dan subscribe itu kan gratis aja geng Okelah seperti biasa, sebelum AS mula AS nak doakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video AS kali ini Agar dikunahkan lipah rezeki yang luar biasa Dia takkan pernah putus-putusnya Dipermedahkan sekalian urusan Dibanggulkan setiap impian Dan buat saudara kita di palestina Semoga Allah sedia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah Amin 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 Oke udah siap semuanya Yuk kita mula Bismillah Bicara soal film horror mungkin sudah menjadi genre yang akan selalu ada di industri perfilman Indonesia Tapi coba kita fokuskan dikit ke format film yang seharusnya bisa sangat potensial untuk maju Yaitu film animasi Apalagi jika kita melihat historinya Film animasi Indonesia kerap kali terbengkalai Padahal kompetitornya di negara sebelah sudah memiliki bejibun penghargaan dan prestasi di bidang ini Jadi apa yang salah? Jadi inilah industri film animasi Indonesia yang katanya belum maju Namanya belum maju Animasi Indonesia Lo dingat di video ini gue hanya membahas animasi Indonesia secara industri Jadi animasi-animasi berkualitas yang dibuat oleh konten kreator di social media Itu cukup masih dibilang animasi indie atau independen aja Tanpa ada keterlibatan semua produser dan studio film besar Tapi di luar itu, melihat ke belakang dari sejarah animasi di Indonesia memang terbilang cukup singkat Berdasarkan data-data yang udah gue cari dari semua artikel Simpelnya awareness masyarakat tentang sebuah animasi itu ada memang sudah ada sejak dulu Secara harfiah, penayangan wayang yang divisualisasikan menggunakan proyeksi bayangan Adalah sebuah karya animasi yang sudah menyebar luas di Indonesia Sementara jika masuk ke poin animasi secara yang bener-bener animasi Yaitu gambar yang bergerak Animasi di Indonesia sudah mulai dibuat sejak tahun 1955 Yaitu pada iklan Sidon memilih Yang merupakan iklan yang bersifat politis Tapi setidaknya sejak saat itu PFN atau Pusat Film Negara Akhirnya aware dan memutuskan untuk mengirim sang pembuat animasi tersebut Yaitu Pak Otot Untuk belajar ke pembuat-pembuat animasi bersama seniman-seniman film dan animasi lainnya Dari Walt Disney Dan beberapa sarana pendidikan perfilman animasi di Singapura pada tahun 1975 Singkatnya setelah pulang dari pendidikan luar negeri Pada akhirnya Indonesia berhasil membuat kartun-kartun animasi pertamanya Seperti salah satunya adalah kartun Si Huma pada tahun 1983 Singkat cerita pada era 2000-an Tentunya Indonesia memang bisa menghasilkan banyak animasi-animasi lainnya Walaupun memang kebanyakan masih berbentuk iklan atau komersil Tapi untuk animasi-animasi yang bersifat serius yang tayang di TV Tentu juga lumayan banyak lah Ambillah contoh seperti animasi Sentong, Keluarga Somat, Adisopo Jarwo Dan masih banyak lainnya Oke setelah mengetahui sejarah Mari kita lanjut ke pembahasan Kalau kalian sadar gak? Kalau industri animasi di Indonesia itu sangat susah maju Dimana tentu kita gak perlu jauh-jauh aja Dibanding negara tetangga saja Secara industri kita emang udah kalah jauh Padahal nyatanya Indonesia secara kualitas animasi Emang juga sudah cukup untuk berkembang atau bahkan bersaing Jadi apa penyebabnya? Kenapa susah maju soalannya? Alasan-alasan yang menjadikan animasi di Indonesia itu susah maju Tentu bukan dari segi kualitas animasinya Ya memang animasi yang berkualitas masih bisa terhitung oleh jari Tapi itu tidak mematahkan fakta Kalau memang secara kualitas animasi di Indonesia Udah boleh bersaing lah Terlalu animasi-animasi di Indonesia di era sekarang aja Seperti Shizuki Animation Itu juga udah cukup bagus Musarara atau The Rico Animation Itu semua memiliki kualitas yang bagus semua Belum lagi tambah para karantin kreator-konten kreator Dan animasi indie Yang kualitas animasinya yang selalu saja konsisten Sehingga alasan yang paling kuat Kenapa industri animasi di Indonesia itu susah untuk maju sendiri Adalah sifat dari audiens di Indonesia itu sendiri Yang masih saja kekel dan kemakankal animasi atau kartun itu Hanya untuk anak-anak Mau itu yang gini masih kuat Piranial Atau bahkan gak sedikit juga yang muda-muda Pasti saja menganggap kartun itu untuk anak-anak Sehingga Ada yang gitu ya Tapi kalau As itu kartun itu Gimana ya As juga suka sekali kalau nonton kartunnya Dia membawa kita ke dunia animasi Dunia yang gak usah kita mikir-mikir soal dunia begitu berat ini Nah ke kartun kita Bisa Relaxkan jiwa gitu Apa dampak dari stigma ini Ya tentu animasi-animasi bagus tadi Selalu saja memiliki alur atau plot yang terlalu ringan Dimana ceritanya selalu saja berputar pada alur yang sama Tapi dengan konsep atau dalam tanda kutip episode yang berbeda Kita ambil IP yang cukup terkenal di Indonesia Seperti Adi Sopo Jarwo yang bahkan bisa merilis movie pada tahun 2021 lalu Cerita pada seriesnya walaupun memiliki kualitas yang konsisten Secara plot itu udah gampang banget ketebak Dan tujuannya tentu sempurna ceritanya bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak Oh kalau gitu Apakah solusinya tinggal membuat animasi yang ceritanya itu lebih dewasa dan serius Entah dalam unsur jokes ataupun jalan cerita Ternyata gak bisa juga Gak bisa juga nih Sudah gitu Sudah gitu susah karena memang nyatanya banyak studio-studio animasi Indonesia yang Masih saja berpacu untuk mendapatkan pendapatan pada penjualan dari lisensi film dan merchandise Sedangkan animasi-animasi di luar seperti animasi buatan Malaysia atau bahkan Jepang Tentang fasilitas dan dana itu bahkan sudah dibantu oleh pemerintah negara Sehingga secara fasilitas dan budget di Indonesia memang cukup terbilang masih sangat susah dan terbatas Karena itulah film-film animasi yang memiliki kualitas bagus Indonesia masih hanya bisa dihitung dengan jari Sehingga dari alasan utama stigma masyarakat atau audiens Indonesia yang masih saja menganggap animasi itu hanya untuk anak-anak lah Yang mengakibatkan industri ini susah untuk maju Karena sekalinya memiliki kualitas bagus Niche dari ceritanya ditunjukkan untuk anak-anak banget Seperti Kiko Danimation, Adi Sopojaraw yang udah gue sebutin tadi Dan lain-lain Yang ceritanya terlalu ringan Sehingga tidak bisa mengeksplasi market audiensnya ke orang-orang yang tentu lebih berumur Sedangkan jika industri film animasi ingin mencoba hal baru yang membuat animasi yang kesannya lebih dewasa secara komedi atau cerita Tapi malah berujung gak laku Gak laku pula kan Eh gimana nih Tentang animasi dalam kunda kutip lokal yang bisa membuat animasi dengan cerita bagus Karena anehnya, masyarakat kita malah lebih suka nonton animasi-animasi yang niche-nya itu untuk umur maju dewasa dengan plot yang lebih serius Dan bercabang ini dari karya luar negeri saja Terbukti dari komentar-komentar dan kritik yang gak masuk akal terhadap animasi-animasi Indonesia yang berusaha untuk menjadi revolusioner Jadi pada akhirnya, menaikan literasi film animasi di negara ini mungkin bisa menjadi kunci Agar audiens kita tidak termakan stigma yang berakibat mengunci perkembangan industri ini tadi Selain itu, mulailah apresiasi karya-karya lokal yang di video ini adalah dalam konteks film animasi Agar bisa menginspirasi dan membuat banyak siniman animasi di Indonesia Untuk semangat membuat animasi-animasi yang lebih bersaing lagi Jadi apakah menurut kalian stigma kartun itu hanya untuk anak-anak menjadi alasan utama kenapa industri animasi masih saja susah untuk maju? Nah jadi kenapa dikatakan film animasi Indonesia itu susah banget untuk majunya ke depan Kayak orang lain-lainnya gitu Dan ya mungkin ada fakta yang benar yang telah diutarakan oleh Dazzle itu Yang patut kita fikirkan kembali gitu Kenapa? Benar juga kan kalau dibikin film animasinya Tapi kalau nggak ada audiensnya juga Susah kalau film itu mau sukses, animasi itu mau sukses gitu kan Kalau dibawakan cerita kayak ringan, kayak anak-anak Dibilang kartun itu untuk anak-anak Udah dibawa yang lebih dewasa sedikit pemikirannya Di aplikasi keanimasi Nah nggak ada pula yang nontonnya Kayaknya mau apa nih? Dan ternyata untuk us Ya pasti ada solusinya kan setiap permasalahan itu Dan apapun harus support karya anak bangsa Dan penting sebenarnya untuk mendapat sokongan daripada pemerintah dan sebagainya Untuk hal dana dan sebagainya Untuk membolehkan karya-karya dan mereka pengkarya animasi daripada Indonesia Untuk terus menghasilkan karya-karya hebat Dan ya kebanyakan Kalau saya sendiri saya suka kartun kan Sebagai sesuatu escapism Pelarian kita untuk keluar sebentar daripada pekerjaan dunia harian kita Yang realitas ini pilih ke satu yang animasi kita kan Yang favorit us itu pasti Upin Ipin, Woboboy, Mecamato Lagi itulah antara Walaupun filmnya kayak anak-anak Tapi us suka sekali Kenapa? Kenapa dibilang kalau waktu itu hanya anak-anak saja Kalau untuk us? Ya suka banget Gak apa-apa Gak apa-apa Kalian gak apa-apa Berikan sedikit masa Dan as percaya Kalau diberikan sedikit ruang Diberikan sedikit sokongan daripada pemerintah Dan kalian juga sebagai audiensnya Memberikan sokongan kepada animator-animator ini Pasti mereka juga lebih semangat untuk menghasilkan karya-karya yang hebat Kita harus support dong Okeylah menurut kalian benar apa enggak Kerana itulah faktor-faktornya yang menyebabkan industri film animasi di Indonesia itu Enggak atau kita bilang susah maju Kalau menurut kalian itu kenapa hal itu? Okey? Titik komen kalian di bawah Dan semoga kita bertemu lagi di lain video Jaga diri Dadah Sub indo by broth3rmax